Ini kan lagi heboh nih, Pak Ahok mau dijadiin pejabat di BUMN. Setuju nggak? Dicalonkan itu Pak Ahok itu untuk jadi pejabat atau pengurus di salah satu BUMN. Ada yang bilang itu PLN, ada yang bilang itu Pertamina, yang ngelas di bidang energi, Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Bapak setuju apa nggak nih? Jadi dia bilang harus Pertamina atau PLN. Kalau Ahok di BUMN gimana? Cocok nggak itu? Terima kasih sekarang sudah banyak yang nonton dan juga jangan lupa lonceng. Selamat pagi, Pak. Wah, Bapak lagi keliling-keliling bunderan HG ini, Pak ya? Sering ke arah sini, Pak? Berkantor di sini, Pak. Oh, berkantor dekat sini? Bapak, ini kalau ada car free day suka datang ke sini nggak, Pak? Kan rame di sini. Baru sekali. Tangkapan Bapak dengan car free day gimana, Pak? Bagus. Perlu dilanjutkan nggak di kota-kota lain gitu? Sangat perlu ya. Seperti di Bandung, di Keputu juga sekarang sudah ada itu. Namanya siapa, Pak? Pak Edison Shombing. Oh, Pak Edison Shombing ya? Iya. Berarti Bapak dari Sumatera Barat, eh Sumatera Utara? Iya, daerah mana itu, Pak? Kisaran, Asahat. Bapak ketemu nggak makanan-makanan Batak di sini, Pak? Ada di Cepaka Putih ya, lapo-lapo gitu. Banyak ya? Iya. Nah, jadi kalau kangen makanan Batak langsung ke sana ya? Nah, sekarang kan Bapak sebagai warga Jakarta atau sebagai warga Indonesia tentu mengenal yang namanya Basuki Cahaya Purnama. Kalau dulu kan ngetop dengan nama Ahok tuh, Pak. Iya. Cuma sekarang lebih senang dipanggil BTP gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana, Pak? Dia nggak mau lagi dipanggil Ahok itu. Kenapa, Pak? Sama aja ya. Yang penting disiplin dia, ketegasan dia tidak berubah. Nah, kemudian lagi gempar nih, lagi heboh nih. Ada pro-kontra gitu lah. Nah, di zaman pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, ternyata Pak Erik Thohir, Menteri BUMN, telah ketemu tuh dengan Mbak BTP, Basuki Cahaya Purnama di kantornya gitu. Akhirnya, heboh karena akan dicalonkan itu Pak Ahok itu untuk jadi pejabat atau pengurus di salah satu BUMN. Ada yang bilang itu PLN, ada yang bilang itu Pertamina, yang belas di bidang energi, Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Bapak setuju apa nggak nih? Wah, keren banget nih. Pada berfoto selfie Bundaran AI. Apa kabar? Nah, senang ada di jalan-jalan Bundaran AI ini? Senang. Ini dari daerah mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini mojang periangan semua nih. Aduh. Lagi ngapain nih di Jakarta ini, nengok keluarga? Ini kenapa, Pak? Ada acara ketemuan Silaturahmi. Waduh, Silaturahmi itu penting ya. Iya, penting. Nah, bagaimana kesannya tentang kota Jakarta, Pak? Panas. Panas. Panas ya. Kalau di Bandung, di Bandung dingin ya? Dingin, maksudnya turun gunung. Gimana kabarnya Kang Ridwan Kamil? Oh, Ridwan Kamil baik-baik saja. Baik-baik saja. Bagaimana punya Gubernur Pak Ridwan Kamil, keren nggak? Keren dong. Nah, kemudian ini kan lagi heboh nih. Pak Ahok mau dijadiin pejabat di BUMN. Setuju nggak? Nggak. Nah, boleh nanya, kenapa nggak setuju? Iya, oh. Oh, siapa yang setuju? Iya, nggak. Kenapa nggak setuju? Harus ada alasannya dong. Bukan bidangnya mungkin ya kalau di situ ya. Apalagi dia pilih harus Pertamina atau PLN. Udah, Pertamina aja. Oh. Setujunya di mana? Pertamina atau PLN? Pertamina aja. Kenapa harus Pertamina? Ya, nggak tahu. Karena saya orang PLN. Oh, gitu. Karena orang PLN, Pak Ahok supaya di Pertamina aja gitu? Iya lah. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk PLN sendiri, biar orang yang sudah berkompetensi di bidangnya. Nah, kalau misalnya Pak Ahok jadi nih di Pertamina, harapan mbak? Bagaimana pandangan Bapak? Bapak setuju apa nggak nih? Saya sangat setuju sekali ya dengan pilih yang di pilih oleh Pak Erick Thohir ya. Supaya Pak Ahok, kita tahu latar belakangnya. Dia sangat tegas, disiplin, dan bekerja keras. Jadi kita ingin lah BUMN ini dibenahi. Kalau bisa, lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya, Pak. Nah, tapi kan menimbulkan pro dan kontra. Sekarang mulai ditanggungkan Ahok sebentar lagi jadi penjabat teras di BUMN. Ahok di BUMN gimana? Cocok nggak itu? Cocok, Ahok. Menteri cocok, apa-apa cocok? Ada yang demo mungkin itu, Pak ya? Ada yang nggak setuju gitu lho, Pak? Oh iya, kalau pro kontra itu biasa ya di dalam. Menurut Bapak yang nggak setuju itu kenapa, Pak? Ya mungkin mereka merasa terusik atau mereka merasa tidak nyaman dengan hadirnya Pak Ahok ya di BUMN. Pertamina khususnya. Kalau memang dia ditempatkan di situ. Kenapa bisa mereka nggak setuju, Pak, kira-kira, Pak? Ya mungkin mereka selama ini udah di zona nyaman ya. Ya. Maksudnya Pak BTP kan mungkin mereka merasa sedikit terganggu ya. Lho kok terganggu, Pak? Kan punya pejabat baru itu kan boleh-boleh aja itu, Pak. Sebenarnya harus sedikit, tapi kan kita tahu ya bagaimana Pertamina yang ini selama ini kan merasa rugi atau seselahnya ya selalu bocor lah. Apa yang bocor nih, Pak? Ya, anggaran-anggaran Pertamina yang selesai untuk yang lupa Pak Jokowi mengatakan bahwa satu harga di seluruh Indonesia kan itu kan, banyak orang-orang yang terusik tidak suka dengan organg seperti itu. Nah, kemudian ada yang bilang pencalonannya Pak Ahok di BUMN, apakah di Pertamina atau mungkin juga di PLN gitu, sudah direstui oleh Presiden Jokowi. Menurut Bapak, kenapa Pak Jokowi merestui Ahok masuk ke BUMN, Pak? Kok nggak, karena Pak Jokowi udah tahu kondisinya sifatnya Pak Ahok ya, karena mereka pernah berdua bersama ya. Jadi sangat bagus. Waktu jadi gubernur ya. Nah, nanti kalau misalnya jadi nih Pak Ahok dilantik ini, apakah jadi komisaris utama atau direktur utama di PLN atau mungkin ya banyak orang di Pertamina itu, Pak. Apa harapan Bapak terhadap Bapak BTP atau Ahok ini? Semoga BUMN Pertamina lebih bagus ya di bawah BTP ya. Abang akan bantuin Ahok juga nggak nih? Iya, saya dulu kan jadi gitu ya. Cuma memang, saya juga objektif. Ahok, rubah, jangan ngomong, kejablak, gimana ya. Gaya ngomongnya maksudnya? Nah, misalkan suka bilang, mulut muar, jadi ngomong, jadi aja. Itu aja. Tapi Ahok, mantap. Gimana nih? Lebih baik lagi ke Pertamina ya. Ya, lebih maju lagi. Saya sangat mendukung, tolong disiplin, kerja keras, mau belajar kaitan dengan SDM, dan semua kita yang Indonesia harus profesional. Kalau kita semua profesional, saya yakin Indonesia akan diperhitungkan di dunia. Terima kasih sekarang juga banyak yang nonton, dan juga jangan lupa, lonceng. Yes! Ya! Terima kasih.